Festival Tabui tahun 2024 akan kembali diadakan. Tradisi Kota Pariyaman ini memang tiap tahun diadakan, yang merupakan agenda rutin pemerintahnya untuk meningkatkan polisata Kota Pariyaman. Nah, Hoya Tabui sendiri merupakan puncak dari ritual Festival Tabui, di mana pada tahun ini bakal disenggarakan dari tanggal 7 Juli sampai dengan 21 Juli 2024. Taukah teman, Tabui terdiri dari beberapa serangkan ritual yang dilaksanakan pada bulan Muharrem setiap tahunnya, untuk memperingati kematian cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Hussain bin Ali. Rangkaian tradisi Tabui ini juga melibatkan banyak masyarakat dan selalu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Sumatera Barat. Dan di video kali ini, kita bakal bahas tentang 7 ritual atau rangkaian tradisi Tabui yang sudah didadakan sejak tahun 1826 Masehi, beserta makna dari masing-masing ritual. Dan sebelum teman ikutan meramaikan festival Tabui tahun ini, gak ada salahnya juga teman tonton video ini dulu sampai habis. Langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Dan selamat datang di akun channel Youtube Kreatif Hamdi. 7 Rangkaian Ritual Festival Tabui Satu Mambia Tanah Bertempatan dengan Satu Muharrem 1446 Hijriah, posona budaya Tabui Piaman 2024 dimulai ditandai dengan prosesi Mambia Tanah yang merupakan prosesi awal posona budaya Tabui di Kota Paryaman. Mambia Tanah atau Mambil Tanah dilaksanakan di dua tempat, dimana untuk Tabui Subarang melaksanakan prosesinya di aliran sungai Batang Piaman di desa Pahu Timur. Sementara Tabui Pasa melaksanakan prosesi ini di aliran sungai kecil di Kelurahan Alai Galombang yang sama-sama berada di kecematan Piaman Tengah. Mambia Tanah adalah prosesi mengambil tanah dari dasar sungai dengan cara menyelam. Artinya, seluruh tubuh masuk ke dalam sungai. Setelah menyelam, langsung mengambil tanah yang ada di dalam dasar sungai. Dan selanjutnya, tanah dimasukkan ke dalam belangga dan dibungkus dengan kain putih. Lalu diletakkan di dalam bagi yang telah disediakan. Setelah itu, tanah yang diletakkan di dalam bagi diarak menuju rumah Tabui masing-masing dengan nyala obor atau lentera yang dibawa oleh anak Tabui untuk diletakkan di daraga yang telah dibuat di masing-masing rumah Tabui. Prosesi Mambia Tanah sendiri melembangkan bahwa manusia bersah dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Dan untuk tanah yang diambil, melambangkan kesucian manusia. 2. Manabang Batang Pisang Menebang Batang Pisang atau Manabang Batang Pisang melambangkan ketajaman pedang dalam pertempurannya membunuh Hussein bin Ali di Padang Karbala. Nah, prosesi ini dilaksanakan pada Limah Muharram, 4 hari setelah prosesi Mambia Tanah. Nah, dalam prosesi Manabang Batang Pisang, Tabi Subaran dilakukan di Kampung Kaliyang, Kelurahan Lohong, sedangkan Tabi Pasar berlokasi di Simpang Alai Gelombang, Kelurahan Aya Gelombang, Kecematan Pariaman Tengah. Dan untuk prosesi ini, biasanya dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat atau sampai selepas Maghrib. Pedang yang akan digunakan untuk menerbang batang pisang akan diarat berkeliling kota Pariaman dengan iringan gandang tasa. Batang pisang akan ditebas dalam sekali tebas, kemudian dibawa ke masing-masing rumah tabui untuk disimpan dalam daraga. 3. Ma'atam Prosesi berikutnya adalah Ma'atam yang dilaksanakan pada tanggal 7 Muharram. Dalam upacara ini, para perempuan akan berjalan menyetari daraga sambil membawa peralatan ritual. Nah, seperti jari-jari, soroban, pedang, dan sesaji. Para perempuan akan menangis dan meratap sebagai simbol kesedihan atas kematian Hussein dan semua korban perang lainnya. 4. Marak Jari-Jari Marak Jari-Jari juga dilakukan pada tanggal 7 Muharram setelah prosesi ma'atam. Kedua kelompok tabui yakni tabui pasah dan tabui subarang akan mengarak sebuah keranjang yang berisi panja. Panja ini berisi tiruan jari-jari manusia yang melambangkan potongan tubuh Hussein dan korban perang lainnya. Sama seperti prosesi-prosesi sebelumnya, semarak gendang tasa juga akan terdengar bersaut-sautan saat panja dibawa berkeliling kampung. Nah, acara Marak Jari-Jari kemudian akan ditutup dengan basalisya, yaitu gesekan atau bentrokan antara kedua belah pihak yang merupakan bagian tradisi. Setelah bentrokan usai, situasi akan kembali kondusif. Sebelum kita lanjut tonton video ini seperti biasa, kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya, like dan komennya jangan sampai ketinggalan, ini yang paling penting ya. Terus jangan lupa juga untuk tinggalkan support thanks-nya. Serta jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Kita lanjut ya. 5. Marak Saroban Marak Saroban atau mengarak Saroban dilakukan pada tanggal 8 Muharam. Makna dari mengarak Saroban adalah memberi informasi kepada masyarakat bahwa Hussein telah gugur dalam perang karbala. Marak Saroban juga diringi dengan gemuruh gandang tasa dan miniatur tabui lenong atau tabui kecil yang diletakkan di atas kepala anak laki-laki. 6. Tabui Naik Pangkat Upacara tabui naik pangkat dilaksanakan pada dini hari pada tanggal 10 Muharam. Dalam proses ini, dua bagian tabui yang telah dibuat sebelumnya akan disatukan dan diarak menuju pantai. Tabui adalah keranda bertingkat setinggi 12 meter, bagian atasnya diasi bunga dan kain beludru. Sedangkan bagian bawah berbentuk kuda bersayap dengan kepala manusia. Penggabungan kedua bagian tabui ini melambangkan persatuan dan kebersamaan. 7. Hoyak Tabui Hoyak tabui merupakan puncak ritual tabui masyarakat pariyaman yang dilaksanakan pada petang hari tanggal 10 Muharam. Dalam proses ini, tabui akan digonceng atau dihoyak dan dibuang ke laut. Membuang tabui ke laut adalah simbol bahwa orang yang telah meninggal memiliki tempat kembali dan selainnya dilepaskan dengan kerelaan hati. Nah, itulah deh teman, 7 rangkaian ritual tabui yang setiap tahun diadakan di kota pariyaman, Sumatera Barat yang dimediakan oleh ribuan pengunjung. Nah, kira-kira gimana menurut pendapat teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!